Senetron-senetron itu yang tidak membawa manfaat, merusakkan moral dan akhlak kita. Kadang-kadang namanya islami, tapi isinya pacaran juga. Ya sama aja. Cuma bungkusannya pacaran syar'i. Dulu saya datang ke Indonesia ini, saya kalau lihat TV Indonesia itu, cuma dua yang saya lihat. Dari dulu sampai sekarang, gak pernah berubah. Yang pertama, pacaran. Senetron pacaran, filmnya pacaran, semua. Yang kedua, makhluk halus. Kuntil anak, kuntil bapak, tuyul. Wallah, antum cari dalam buku agama, gak ada itu semua. Padahal kita lebih kuat, lebih hebat dari jin, tapi gak tahu kenapa jin disini menakutkan kita semua. Coba antum berani gak masuk kuburan tengah malam? Oh, gak, kata dia. Sore-hari aja udah gak berani. Karena dari senetron itu yang ditanamkan dalam pikiran kita itu, merusakkan akidah. Kenapa saya selalu bertanya dari dulu di Indonesia, kenapa pocong itu pakai kain kafan? Kenapa bukan pakai jas? Karena dia mau melecehkan umat Islam. Karena yang pakai kain kafan itu umat Islam. Kenapa saya gak pernah lihat pocong pakai jas kayak film Cina gitu? Kenapa selalu digambarkan itu pakai kain kafan? Karena dia mau menakuti orang lain bahwa umat Islam itu hidup menakutkan dan mati juga menakutkan. Saya bingung, kenapa selalu kalau anda nonton senetron film di Indonesia, itu pocong itu selalu pakai kain kafan? Kenapa gak pernah ditampilkan pakai jas? Pernah gak kalian lihat pocong di Indonesia pakai jas? Karena dia ingin mengutarakan bahwa umat Islam itu sudah menakutkan. Padahal orang muslim kalau meninggal, udah gak kembali lagi. Orang muslim kalau meninggal dibacain fatiha, dibacain nyasi, dibacain. Kalau mereka nini-niniin, kata yang mati kalian enak banget, seneng dengan penderitaan aku. Tapi kenapa tidak pernah kita lihat di senetron atau film, itu pocong itu pakai jas? Karena mereka ingin menjilikan umat Islam. Itu yang saya dulu berpikir. Ini kenapa ya gitu mereka? Maunya apa ini? Maka kadang-kadang nonton hantu, itu paling diuramai banget. Coba kalau film hantu. Hantu masuk ke bioskop aja ya, nonton film hantu banyak. Dan mereka itu kalau nonton hantu, udah ketakutan, tapi masih nonton juga. Kan lucu jadinya kan? Saya takut, tapi seru juga sih katanya. Nah nonton. Malam hari dia mimpi hantu lagi. Ujung-ujungnya cari ustadz biar dirukyah. Astagfirullah. Itulah. Itulah yang disayangkan pada saat ini. Kita kadang-kadang melihat, jujur anak-anak kita karena senetron ini merusakan. TV ini merusakan. Bukan menanamkan di dalam diri anak. Dari kecil sudah ditakut-takutin. Kalau kamu ini ada kuntil anak di depan, ada tuyul, ada apa. Kalau ibu yang hebat, yang cerdas, dan akidannya kuat, bilang sama anaknya apa. Nah, kalau ada yang bilang ada tuyul di depan, kamu jangan takut. Kan kamu punya air kursi. Tunjuk aja pakai air kursi. Kabur dia takut. Yang kedua, kalau kamu ketemu tuyul, eh kasihan, kasih minyak kaya putih, takut masuk angin. Tidak pakai baju. Itu yang harus kita tanamkan. Bukan bilang sama anak, eh hati-hati loh. Ya Allah. Sampai keadaan-keadaan anak kecil, ya Allah ketakutan dengan hantu. Ibunya bilang, makan atau saya ini ada kuntil anak di luar, dia makan langsung. Ditelentu makanan. Kenapa? Karena itulah kesalahan kita. Menanamkan hal yang tidak benar. Kalau kita maaf di Misir itu, saya lewat kuburan jam 12 malam, jam 1 pagi biasa aja kok. Walau di tengah-tengah saya jalan juga, orang Misir aja tinggal di dalam kuburan. Di area kuburan itu ada orang Misir punya rumah di situ. Tinggal. Hidup sama jin di situ biasa aja kok. Di sini kalian gak mau berbeda. Jangan hidup sama jin. Lewat sedepan jin aja takut. Maaf. Coba kalau Anda berdiri di depan Masjid Permatakon, butuh gelap kan di situ. Lagi matiin lampu, saya pakai mukena kayak putih. Sebelum kajian, ini jamah masih di sini, saya duluan saya nungguin. Pakai mukena, saya berdiri aja. Anda bedakin aja pakai bedak. Berdiri di situ. Wallah gak ada yang berani pulang. Semua air tiga-tiga sampai subuh. Siang hari aja kita masih takut. Apalagi malam hari. Apalagi malam hari. Jangan gini. Kita lagi lewat di tempat gelap. Ada kucing lewat aja sambil kita. Kita bisa bablas di celana langsung. Maka itu subhanallah. Umat Islam bagaimana mau menegakkan agamanya. Maka ini sinetron-sinetron yang sekarang ini sangat merusakkan moral dan akhlak. Got parti. 渡 preview kalau 渡та-sa largo. Ufum. 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 Ufum.